Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik kita dongeng lagi ya bersama Mio Toki berjalan-jalan Dia jalan-jalan di pasar yang sudah mulai rame Karena sejak pagi sudah rame pasar itu Lagi jalan rupanya Toki disuruh mamahnya untuk beli cabai Sambil di jalan tiba-tiba dia melihat ada uang Ya Allah Ada uang Ini uang siapa ya Dia ambilnya uang itu Kemudian bukannya dia gembira Tapi malah sedih Aduh ini uang siapa ya Wah pasti nanti dia gak bisa belanja ini Aduh kasihan aduh gimana ya Kemudian Toki berteriak-teriak Eh ibu-ibu wapak-wapak semuanya Siapa yang kehilangan uang Ini ada uang 5 ribu aku tadi menemukan Rata-rata orang-orang melihatnya Uang siapa jatuh ya Tapi kemudian ada yang berkata Eh itu uang saya Ini uang saya tadi Saya bawa uang 25 ribu tapi tinggal 20 ribu Itu uang saya yang 5 ribu jatuh Toki akhirnya menyerahkan uang 5 ribu itu Pada orang yang tadi kehilangan uang itu Dan diberikannya uang 5 ribu itu Orang itu senang Dan apa yang terjadi Toki mendapatkan sekantong jagung kesukaannya Asyik sekali aku dapat jagung Dia gembira Tidak sekadar gembira mendapat jagung Tapi ternyata dia juga gembira Ketika bisa mengembalikan uang Yang ditemukan tadi Toki memang cucur Jujur bukan cucur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi besok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa apa kabar Senang sekali saya Wiki Adrian Bisa kembali hadir bersama Anda Dalam program Berkah Ramadhan Selama 30 menit ke depan Saya akan menemani Anda Untuk menggali hikmah bulan suci Ramadhan Bersama Narasumber Dan Pemirsa inilah Berkah Ramadhan Ya Bersama saat ini saya sudah bersama Dengan langsung bersama saya hari ini Bapak M. Anwar Sani Bila adalah Direktur Tama PPPA Darul Quran Yang akan membahas jujur Membawa berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anwar terima kasih sudah di sekolah hari ini Sehat ya Alhamdulillah Baik Bicara soal jujur ini menjadi sebuah kunci untuk bisa mendapatkan keberkahan lah ya Bukan hanya bulan Ramadhan saja setiap hari gitu Ini juga bisa menjadi apa semacam penahan kita untuk Supaya kita tidak menjadi umat yang berbohong dan lain sebagainya Banyak efeknya kalau kita jujur Mungkin Pak Anwar bisa sampaikan keutamaan sebagai umat Islam yang jujur Ya dalam hadis riwayat Bukhari Tanda-tanda orang munafik ada tiga Apabila berbicara selalu bohong Jika berjanji dia mengingkari dan jika dipercaya dia khianat Berarti kan ini salah satu ketidakjujuran Kalau kita dalam kehidupan ini Di saat kita harus bicara jujur Maka banyak hal dalam kehidupan kita Jujur dengan keluarga Jujur dengan istri Dengan pasangan hidup kita Jujur dalam bekerja Jujur bahkan termasuk jujur dalam menghitung zakat Jujur dalam kita bersedekah Jujur dalam kita mengurusin haknya orang lain Jadi insya Allah dengan kejujuran ini yang menjadi salah satu sifat Rasulullah SAW Maka kita harus tiru, jujur Dan ini memang gak gampang Gak gampang Karena banyak faktor-faktor yang pengaruhi Misalnya kita akan menjadi orang jujur dalam satu komunitas Dan ternyata teman-teman yang lain Ya tidak jujur Maka kita akan kebawa Harusnya pilihannya adalah kita mengikuti mereka atau kita menjadi warna di antara mereka Nah kalau kita bisa menjadi warna di antara mereka Justru ini menjadi ladang dakwah kita Ya menjadi ladang dakwah kita Kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan Sebaiknya tidak begini, sebaiknya tidak begini Dan kita memberikan contoh yang baik Dan bisa jadi Di saat orang jujur menjadi orang yang aneh Dalam satu komunitas Tapi itulah perjuangan Di saat kita kemudian jadi Kita jujur Eh malah dimusuhin Bisa jadi di saat kita jujur Karena kita warnanya paling beda dengan yang lain gitu Karena kita jujur Nah tapi itulah kalau kita istiqomah Kalau kita terus berjuang di situ Maka kita akan menjadi inspirasi Itu kayak sini insya Allah jujur Bahkan kejujuran ini akan menjadi penilaian Bisa menjadi penilaian Misalnya kita bekerja Bukan hanya penilaian dari Allah SWT Tentu Allah akan menilai kita menjadi hamba yang baik Kalau kita mau jujur Tapi ini akan berefek kepada Proses kerja kita Bermasyarakat kita Dan kegiatan-kegiatan yang lain Oke Menjadi umat yang jujur ini juga bisa Meningkatkan kadar keimanan kita gitu ya Mungkin Anda bisa elaborasi hal ini Ya karena ini memang Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW Maka kita dalam Kan begini ya Di saat kita melakukan pekerjaan Jangan merasa bahwa bekerja itu Ansih bekerja Hanya bekerja saja Padahal bekerja itu adalah bagian dari ikhtiar kita Yang bisa menjadi bagian dari ibadah kita Maka apapun yang kita lakukan Baik di kantor, di rumah Berdua dengan istri, dengan keluarga Berlibur Berlibur juga jangan sekedar Ini liburan saja Tidak ada nilai ibadahnya Jangan Merugi banget kita Kalau hanya berpikir Liburan ya pelestiran saja Kemudian kita ninggalin sholat Kemudian kita tidak mau Apa namanya Menyisikan waktu Untuk tetap membaca Quran Membaca sholawat Apa 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 namanya Beratnya Kalau di saat kita sambil perjalanan Kemudian kita Sebelum berjalan Kita sebelum pergi Kita membaca bismillah dulu Maka perjalanan kita menjadi ibadah Bismillah Maka kita menyebut nama Allah Kemudian bertawakal kepada Allah Maka selama perjalanan kita Menjadi ibadah Semuanya menjadi ibadah Ya Jika kemudian ada yang beranggapan Bahwa misalnya amal saya Kita ke Pengalaman sehari-hari lah ya Amal saya sudah baik Sholat saya Ya oke Kalau bisa dinilai Mungkin sudah baik Puasa saya sudah baik dan sebagainya Tapi bicara soal jujur Belum terpenuhi Ketika kita merasa baik-baik saja Ada yang salah dengan itu Sebetulnya ya Ya bahkan dalam sholat sendiri Kita bisa jujur bisa enggak Kita sepertinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi hati kita kemana-mana Nah makanya Apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini Baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun kegiatan kita sehari-hari Untuk mencari nafkah Dan segala macam Ini harus Harus menjadi nilai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Kita sudah melakukan banyak hal Kita sudah beribadah juga banyak Kita sholat malam Bahkan kita sholatnya Mungkin niat kita beda Misalnya lagi sholat Kita hanya untuk nyenangin istri Hanya biar dilihat orang Menjadi orang soleh Maka disitu jadi bohong tuh Jadi enggak jujur tuh Sholat kita aja enggak jujur gitu ya Walaupun ini juga tidak langsung instan Orang tuh memiliki jiwa ini Tapi dengan Dengan belajar Oke hari ini masih belum ikhlas Sholat berat Ngantuk Segala macam Untuk Misalnya pas rapat harus ninggalin sholat Harus pas lagi seru-serunya kita harus Harus sholat Segala macam Bisa jadi Berat Tapi kalau ini menjadi Apa ya Istilahnya kebiasaan Maka nanti akan menjadi semuanya ringan Menunda sholat cara alasan musafir Nah ini gimana nih Ada hubungannya dengan apa Ada sama ikan Itu gimana tuh Ya Ada cara-cara Ada cara-cara Dan Allah memberikan keringan Buat kita Rasulullah juga mengajarkan kepada kita Orang yang musafir Perjalanan jauh Bisa di jamak Bahkan bisa di kosor Jamak itu berarti Menyatukan dua waktu sholat Antara duhur dengan asar Bisa dijadikan satu Apakah di duhurnya Apakah di asarnya Kalau rasanya tidak memungkinkan Dilakukan di waktu duhur Boleh dilakukan di sholat asarnya Maghrib dengan isya Bisa disatukan Baik dilakukan di waktu maghribnya Atau di waktu isya Bahkan Boleh di kosor lagi Yang empat-empat Jadi dua-dua Nah ini kemudahan Yang Allah sudah berikan Dari Allah SWT Untuk kita Dan kita dihitung Misalnya gini Kita biasa melakukan Sholat duhur itu Ada kobliah Ada bakdiyah Tapi di saat kita pergi Kemudian kita jamak kan Kita jamak Duhur dua rokaat Asar dua rokaat Berarti kan cuma empat Biasanya duhurnya aja delapan Dua sebelum Empat sholat duhurnya Ditambah dua Bakdiyahnya Ya kan Tapi di saat kita jamak Kita tidak melakukan itu Karena kita kebiasaan Melakukan ibadah itu Maka insya Allah Catatan Allah SWT Akan dicatat kita Melakukan semua itu Ya oke Dan ya kalau Jujur sebutnya Banyak kemudahan-kemudahan Yang bisa kita lakukan Sebetulnya Untuk mengutamakan Sholat lah ya Oke Di bulan Ramadan ini Dari saya kecil Sampai dengan sekarang Saya sering sekali Mendengar Istilah Ayo kalau bohong Batal gitu ya Ini otomatis Artinya menjadi Sebuah pengingat Dan juga latihan Bulan Ramadan ini Supaya Ya walaupun mungkin Secara Arti Sepertinya kalau bohong Batal Enggak 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 batal puasanya Tapi habis Berkurang Nah Nah itu gimana tuh Bulan Ramadan ini juga Bisa melatih kejujuran kita Sebetulnya Oh tentu Tentu Makanya Banyak orang yang suka nipu Orang yang suka tidak Tidak jujur Di bulan Di luar bulan Ramadan Di bulan Ramadan Dia jagain Walaupun dijagainnya Sampai maghrib Setelah itu Itu gak dijagain Nah ini Pembelajaran dari mulai Subuh Azan subuh Sampai kemudian Azan maghrib Itu Diharapkan Akan Membekas Bukan hanya Saya gak mau ngomongin orang lah Saya gak mau bohong lah Waktu pas puasan Nanti nunggu beduk Ya 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 Nah kalau Kalau tidak Tidak menjadi pembelajaran Maka dia habis beduk Dia bohong lagi Gitu kan Tapi insya Allah Mudah-mudahan Ini kan caranya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pengajaran Kepada kita Baik Kita jeda Sejenak Kita akan lanjutkan Saya jeda berikut ini Dan bisa jangan beranjak dulu Berkah Ramadan Dan akan kembali Saya jeda berikut ini Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dan akan kembali